hai 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 baik ketemu lagi dengan laksa channel kali ini saya akan berbagi tips ya tipsnya kali ini adalah mengganti ya cara mengganti atau memasang prosesor ini baik kita mulai aja yang yang pertama coba dulu ininya kipasnya kemudian yang kedua adalah dibuka ininya ini sesuai dengan arah jarum jam eh berlawanan jarum jam ya hanya ke sini kemudian ini ke sini ya kemudian ini ke sini nah begitu dari dibuka gini tarik ke atas dan copot nah ini teman-teman ini yang pertama adalah copot kipasnya nah untuk itu ini ada pastanya ini berkembangkan kita coba bersihkan nah nanti bisa diisi lagi nah yang kedua setelah itu adalah membuka ininya apa namanya prosesornya nah caranya ini ada tuas di sini kita tekan tuasnya kemudian desek ke depan dan luarin nah ini langsung terbuka ya teman-teman Nah begitu udah terbuka kita coba ambil hati-hati ya teman-teman nah 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 ini ini prosesornya jadi ini udah banyak pastanya kita coba hilang dulu karena ini pastanya banyak sekali jadi kita nanti coba untuk di kalau dipasang lagi adalah pasta diganti pasti yang baru ya ya itu nih kita hati-hati ya kita taruh nah setelah itu nanti baru kita cara memasang kembali prosesornya ikuti selanjutnya baik kita cara memasang kembali ya cara memasang kembali ini yang di ini dulu kita bersihkan dulu ini sempurna dengan jangan lupa pakai ini saja nah pastiin bersih ya kemudian kita coba ini masukin kembali ke tempatnya disini ada terlihat ya ini ada tanda panah ini berarti tanda panahnya yang ke arah sini yang di sebelah kanan nah ini di sebelah kanan jadi seperti itu ya jadi kita masukin karena nah ini ini nyati-hati sebelah kanan ya sampai pas ya nah ini ini udah masuk ya masuk ini di yang tanda panah ini sebelah kanan ini sebelah kanan ini kalau ininya dilihat oke ini mungkin saya dekatkan aja lagi yang ini tanda panah ini adalah di sebelah sini ke arah jarum jam nah kemudian kita pastikan yang ini belak udah rapat nah kalau sudah kita masukin ininya penguncinya kita dorong ke depan dan di kuncinya ini berarti teman-teman ini sudah ya ini berarti udah kencang nah untuk memasang kipas memasang kipas ini ini harus diberi pasta ya karena kalau nggak nanti terlalu panas nah ini pastanya bisa dibeli di toko spekpat komputer nah ini di toko spekpat komputer sampai sampai nah kita coba bagi pasta yang di kipasnya ya kalau dibeli itu di kipasnya kita isi pastanya ini jenak banyak-banyak ini segini segini aja nah ini tutupkan lagi nah kemudian kita coba masukkan masukkan disini yang kapel ini disini di sebelah kanan dan kita coba masukin ininya dulu kakinya dulu nah pastikan kakinya itu sudah semua kemudian kita tekan ke masing-masing tekan ke bawah ya nah dulu ini aja belum masuk jadi pastikan ini masuk semua nah ini kita masukin nah itu ini juga dimasukin ya nah di sini belum masuk kalau belum masuk kita coba tarik dulu nah kemudian di tekan lagi nah ini udah nah setelah itu baru kita puter searah jarum jam puter searah jarum jam puter searah jarum jam puter searah jarum jam jadi posisi ini ya posisi ini ke kipas ya nah ini kalau udah berarti kuat dan tinggal dipasangkan kipasnya nah itu teman-teman jadi ini sudah selesai ya untuk pemasangan ini tinggal kita coba mungkin itu dulu dari saya cara memasang profesor yang ini yang benar ya jadi setiap kali mengganti harus mengganti pasta ini dengan itu dulu dari saya tip dulu saya untuk pemasangan PC kompotek jangan lupa like dan subjek selamat menikmati